kabar terbaru, titik koordinat terakhir ponsel terungkap setelah ditemukannya hp amalia dari data provider nomer amel namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe biar tak ketinggalan kabar terbaru, jika sudah mari ke videonya diketahui korban kasus Subang Amalia, ternyata memiliki 3 ponsel yakni Samsung M12, iPhone 12 dan iPad semua ponsel tersebut hilang setelah penemuan korban di dalam bagasi mobil Alphard sementara itu Anjas di Thailand membeberkan posisi ponsel amel setelah pembunuhan itu terjadi dari seseorang, Anjas mendapat informasi tentang ponsel amel yang menghubunginya lewat via Instagram seseorang telah mengirimkan data provider nomer ponsel amel juga titik koordinat terakhir keberadaan ponsel amel setelah kejadian Anjas menjelaskan dari salah satu ponsel amel yang bermerek Samsung M12 itu terakhir diketahui masih aktif pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 7.38 waktu Indonesia Barat maka Anjas dari data itu mengurai kronologi kejadian sebelum dan setelah jam tersebut pasalnya dari pengakun Yosef kepada media disebutkan jika Yosef data ke lokasi pembunuhan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat saat itu juga Yosef pada pukul 7.24 menelpon amel untuk memastikan posisi parkir mobil Alphard yang tidak seperti biasanya tetapi Yosef mengaku amel tidak bisa dihubungi hilang komunikasi dengan amel selanjutnya Yosef menghubungi Yoris sekitar pukul 7.26 dan saat itu diangkat istri Yoris yakni Yanti lalu Yosef langsung menemui Mang Ujang untuk mengabarkan kondisi keluarganya di rumah kemudian Yosef menuju ke lokasi Polsek Jalan Jaga dari hasil kronologis ini lalu dicocokkan posisi koordinator ponsel amel terakhir sebelum korban ditemukan yang mengejutkan ternyata posisi ponsel amel berada di tengah-tengah antara Polsek Jalan Jaga dengan rumah lokasi TKP ada pertanyaan? apakah itu berarti ponsel amel dibawa Yosef atau posisi ponsel itu dilewati Yosef sementara Anjas enggan memastikannya tentang pertanyaan tersebut apalagi Yosef juga sempat mampir di rumah Danus sebelum ke Polsek Jalan Jaga yang lokasinya juga berada di tengah-tengah antara rumah Polsek Jalan Jaga dengan TKP tentang pertanyaan? apakah termasuk pelaku berada di sekitar lokasi itu? Anjas juga enggan untuk memastikannya Anjas ungkapkan polisi pasti sudah mengantongi data tersebut sebagai bahan penyelidikan terima kasih banyak atas menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya